Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di saluran kami Yaitu adalah Trisi Walaupun suasananya masih puasa Tapi jangan lemes-lemes ya Tetap semangat Ini pokoknya Dan hari ini kita kedatangan sebuah paket lagi Yang mungkin cocoknya itu pas saya beli di hari lebaran kurban Tetapi karena saya penasaran maka jadinya beli lebih cepat Yaitu dua buah pisau kolumbia Untuk harganya sendiri sih ini berbeda-beda ya Cuma selisih Rp10.000an sih Kalau yang ini harganya Rp115.000 Untuk bahannya sendiri sih stainless steel Dan panjang keseluruhan 32 cm Untuk panjang blade 19,5 cm Dan lebar blade 3,5 cm Untuk tebal blade itu 0,35 cm Atau 3,5 mili Untuk beratnya sih lumayan sih sekitar 3 gram lah ya Untuk ketajamnya biasa aja ya Mungkin karena pisaunya ini tebal Sehingga itu mempengaruhi daya sisitnya kertas Soalnya dibandingkan dengan golok sembelih yang saya beli kemarin Yang dulu-dulu itu Itu lebih tipis Sehingga mungkin lebih mudah untuk Menyobek atau memotong kertas ya Tapi ini kantel dan cukup berat Dan Spanish-nya sampai gagangnya ya Dan ini model yang satunya Yaitu pisau sangkur kolumbia Kenapa kok saya beli yang model kolumbia Kemarin saya pernah beli Di suatu toko offline Yang mungkin harganya 150 ribu Dan dari ketajamannya Dari kekuatannya Itu sudah tidak diragukan lagi Untuk yang pisau sangkur ini Mempunyai panjang bilah itu 17 cm Dengan panjang gagang 13 cm Lebar bilah itu 4 cm Untuk tebalnya sih 4 mili Dan panjang keseluruhannya 30 cm Bahannya sama ya Stainless steel Untuk sarungnya itu juga sama Nilon Untuk ketajamannya Lumayan tajam menurut saya Cuma karena mungkin ya ini Karena lebih tambah tebal Dan lebih berat Mungkin daya sisit Atau daya sobekan irisnya ke kertas Itu kurang mungkin Ini ya Dari model bagus ya Kelihatan kokoh Dan berat Oke kita coba ya Di plastik Kayaknya tidak mungkin juga sih Soalnya di kertas saja Agak sulit Apalagi di plastik gitu Untuk teman-teman yang mungkin Males perawatan ya Pisau ini Sebagai bahan pertimbangan Soalnya Gak butuh minyak atau apa Biar gak berkarat Karena ini banyak dari stainless Dan oke cukup Itu aja Informasi yang saya sampaikan Dan ini kisaran-kisaran harganya Yang tadi awal Itu harganya 115 Dan yang terakhir tadi Pisau sangkutnya itu 120 Jadi cuma selisih 5 ribuan Ada yang lebih dari ini Juga ada Oke selamat berbelanja Dan ini selamat menikmati